Selamat datang di papan tutorial Kali ini kita akan membuat video tutorial Cara mendaftar akun baru di aplikasi Alibaba Nah kalian mungkin ingin membeli barang dari luar negeri Kalian bisa menginstall aplikasi Alibaba Nah Alibaba ini adalah salah satu Toko belanja online atau penyedia Barang online dari luar negeri Nah bagaimana cara daftarnya Kalian bisa cari di playstore aplikasi Alibaba.com Nah setelah itu ketika kalian sudah menginstall dan memiliki aplikasinya Kalian tinggal buka aplikasinya Nah jika sudah keluar tampilan seperti ini Kalian bisa lihat ini adalah tampilan dari aplikasi Alibaba.com Nah bagaimana untuk mendaftarnya Kalian bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada menu akun saya Kalian klik menu akun saya Otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini Nah jika sudah keluar tampilan seperti ini kalian bisa lihat masuk atau daftar Kalian klik warna oranye tersebut Nah di bawah itu ada login menggunakan email atau telpon disini saya akan login atau mendaftar menggunakan akun Google yang saya miliki atau email yang saya miliki Di sini saya akan memilih salah satu karena saya memiliki dua akun email Kalian pilih salah satu setelah itu kalian tunggu beberapa menit yang akan datang Nah kalian bisa lihat disini saya sudah selesai membuat akun baru di Alibaba.com Nah untuk membelinya kalian bisa klik beranda setelah kalian klik pilih sesuai dengan keinginan kalian kalian tinggal membeli barang yang kalian inginkan Nah ini adalah tampilan dari profil akun Alibaba saya yang baru Nah disini mungkin ada beberapa yang belum kita lengkapi kalian bisa lengkapi mulai dari frekuensi pembelian terus ada foto profil nama username juga kalian bisa ganti email juga kalian bisa mengganti email di aplikasi Alibaba Nah kalian bisa lihat ini adalah akun baru yang baru saja kita buat Nah untuk berbelanja kalian tinggal klik beranda dan cari barang sesuai keinginan kalian Setelah itu kalian ikuti prosedur pengiriman yang telah ditetapkan dari aplikasi Alibaba.com ini Nah sekian tutorial kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah jika ingin menampilkan